Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Itu sekarang dilakukan melalui sistem elektronik, dibantu misalnya secara nanolet website, aplikasi, internet tentu saja. Jadi macam-macam juga, kalau misalkan tadi kita ngomongin ada, disebut juga marketplace, kadang-kadang juga e-retail, itu kita ngomongin produk barang gitu ya, barang berhujud. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang menawarkan jasa seperti transportasi, lalu juga ticket online, itu pun juga secara luas bisa dikategorikan sebagai e-commerce. Karena perdagangan nggak cuma barang aja ya, jasa juga ya. Nah, kebetulan kalau misalkan, apakah secara deure ada pembagian-pembagiannya? Belum sih, apalagi kebiasaan di Indonesia, peraturan yang A, mengatur, oh pembagiannya seperti ini, dengan B, membagiannya berbeda, diharapkan waktu itu adanya roadmap e-commerce justru seperti mau menyeragamkan. RPP e-commerce pun katanya mau menyeragamkan. Tapi kalau secara de facto mungkin teman-teman bisa akses juga website asosiasi e-commerce Indonesia India, di situ ada yang kurang lebih pengumpulannya sesuai dengan best practice-nya itu seperti apa sih. ya itu juga bisa di situ. Kalau tadi kita sempat menyinggung marketplace sendiri itu adalah tempat di mana penyedia sistem elektroniknya itu menyediakan website-nya, menyediakan platformnya, tempat di mana penjual dan pembeli bisa bertemu. Siapakah penjual dan pembeli ini pengguna dari platform itu sendiri? Pembeli ini pengelola pasar. Betul, jadi kita misalkan pasar santan, platform adalah pengelola pasar santan. Siapakah penjual, penjual adalah tenant, penjual juga adalah konsumen atau pengguna dari platform atau pasar. Pembeli adalah orang yang datang, tertarik lalu dia membeli barang, kurang lebih seperti itu. Nah tadi kan ada beberapa tipe dari e-commerce kita udah paham. Nah yang paling beken di Indonesia, paling berkembang. Ada nggak? Paling berkembang? Sebetulnya sejujurnya saya tidak memegang datanya. Kalau kita mau ngomongin secara data siapa sih yang paling besar, secara kuantitatif mungkin sulit. Tapi kalau secara kuantitatif kita bisa melihat trendnya. Kita lihat aplikasi penyedia jasa transportasi online sudah menjadi besar. Penyedia tiket online juga sudah besar. Yang tidak kalah tamor dan persaingannya makin ketat sekarang itu tentu saja perdagangan barang secara elektronik. Baik pemain yang e-retail maupun marketplace. Bisa dibilang sektor-sektor inilah yang saat ini paling berkembang. Tapi mulai bermunculan juga sektor-sektor yang tidak kalah besar perkembangannya seperti fintech atau teknologi finansial. Oke. Bang Arief? Mungkin konteksnya berkembang itu luas ya. Silahkan disempitkan. Justru nggak bisa disempitkan nih. Karena setiap kategori berkembang itu berbeda. Misalkan ada yang melihat dari user experience. Ada yang berkembangnya tinggi. Ada yang dari segi pengunjung mungkin. Tinggi. Ada yang dari segi kepuasan delivery berkembangnya. Tinggi juga gitu. Jadi kalau dilihat dari berkembang atau enggaknya itu tergantung dari sudut pandangnya gitu. Kalau sudut pandang konsumen? Nah. Kita belum punya data sampai saat ini perkembangan konsumen. Tapi kalau nggak salah pernah ada riset ya. Cukup general ya. Umum ya. Bilang. Dari. Kita bagi dua misalkan dari e-retail gitu ya. Dia buka toko online kemudian dibeli versus marketplace gitu ya. Tampaknya yang masih lebih dominan itu adalah marketplace dari sekarang. Ada yang mengatakannya seperti itu. Itu ada risetnya itu? Ada data di internet yang bilang seperti itu aja. Nggak. Soalnya biasanya nanti ada komen. Dia minta penelitiannya pasti. Makanya gue pastikan lu punya. Ntar gue ditodong. Lanjut lanjut. Bisa dilihat kalau di internet. Oke. Tapi pas dari itu. Siapa sih sebenarnya pelaku e-commerce pertama di Indonesia? Pionirnya. Apakah kaskus? Bisa dibilang sebagai pionir e-commerce? Hmm. Pionir e-commerce. Sulit juga sih. Karena kalau kita balik lagi ke saling luas ya. Begitu perusahaan-perusahaan mulai menyadari potensi teknologi. Lalu mereka untuk back office-nya mereka mulai menggunakan komputerisasi. Itu udah langsung dikategorikan sebagai e-commerce? Bisa. Bisa kalau secara luas. Hmm. Tapi mungkin kapankah orang mulai tertarik untuk memperdagangkan barang atau jasa melalui internet tentunya gitu ya. Mungkin salah satu. Mungkin bukan Bioner. Tapi waktu itu yang fractionnya paling kencang adalah. Terus aja. Skos. Bukan berarti menutup bahwa ada forum-forum jual beli yang lain. Atau mungkin platform atau website yang bahkan menawarkan pembelian melalui situs mereka. Menawarkan internet melalui situs mereka. Siapa yang pertama, kita agak sulit memastikan. Tapi waktu itu siapa yang paling uah, paling terdengar. Mungkin teman-teman yang di forum jual beli, ditahu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya abang-abang sekalian. Kalau tadi Seberi ini lebih pertanyaan opini sih. Menurut abang-abang sekalian. Tadi kita udah sama-sama sepakat. Penggunaan teknologi dalam berbagai sektor itu lagi wow sekarang. Pertanyaannya sekarang khusus e-commerce. Menurut kalian seberapa penting e-commerce? Dan seberapa besar peranannya dalam teknologi Indo? Silahkan siapapun mau jawab. Boleh. Jadi sebenarnya ini adalah isu, bukan isu ya. Dampak dari teknologi sebagai hal yang mempermudah orang berusaha. Enabler lah seperti itu ya. Jadi e-commerce ini kan sebenarnya perdagangan dibuat secara digital. Sistem elektronik. Kalau dilihat dari historinya ada teknologi dulu. Kemudian orang mengembangkan. Oke, apa yang bisa kita gunakan dengan teknologi ini ke perdagangan. Jadilah e-commerce gitu ya. Jadi kalau dilihat dari historinya mungkin teknologi dulu berkembang di e-commerce. Tapi begitu bolanya berputar. Tentu kan praktek-praktek bisnis itu kan akan menuntut layanan yang baik. Kemudian kepatuhan yang baik. Kemudian apa namanya manajemen risiko yang baik. Nah disitulah muncul permintaan untuk inovasi-inovasi lain. Jadi kalau dilihat apakah e-commerce itu berkembang mempengaruhi teknologi. Ada pengaruhnya. Karena dia akan memunculkan ide-ide baru. Supaya industri ini menjadi efisien. Tetap bisa melindungi konsumen. Dan memuaskan pemerintah dari segi itu ya. Dari klien dan dari segi data. Mungkin disitu dia bagiannya dimana e-commerce mempengaruhi teknologi. Oke. Bang Tanda ketampangan. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin teknologi. Baru kita bagi dua pun gitu ya. Teknologi apa nih ya hardware-nya atau software-nya. Itu pun langsung kayak wah bercabang kemana-mana nih. Apakah kita mendorong perkembangan hardware yang pesat gitu ya. Mungkin balik lagi di datanya tadi ya. Tapi misalnya kalau teknologi misalkan hardware sendiri. Pemerintah pun sudah mendorong adanya inovasi-inovasi disitu dengan kebijakan-kebijakan. Tapi menurut saya setidaknya untuk e-commerce itu banyak memberikan inovasi setidaknya di software. Karena untuk berlomba-lomba perusahaan e-commerce ini ingin menyajikan pengalaman terbaik untuk konsumen-konsumen ya tentu saja kan. Dari sini mereka terus berinovasi bagaimana membuat fitur atau produk, bagaimana membuat tampilan yang bagus. Kita bahkan belajar dari luar negeri. Bahkan kita sekarang mampu bersaing gitu ya dari kualitas produk, aplikasi atau software atau situsnya. Dan saya rasa ini hal yang bagus gitu ya. Karena kalau orang di startup atau e-commerce senang menyebutnya disruption. Jadi perkembangan yang pesat ini mengubah paradigma di lingkungan, masyarakat misalkan gitu ya. Tentang bagaimana suatu standar harusnya diciptakan. Karena satu perusahaan e-commerce itu membuat standar baru nih untuk kenyamanan konsumen. Yang lain pun mengikuti. Nah perkembangan ini tuh justru hadirnya dari e-commerce. Persaingan gitu. Persaingan bagaimana saya harus menciptakan produk yang lebih baik. Dan ini sebetulnya sehat untuk industri. Oke, tadi kita udah ngomongin yang umum ya Rick. Sekarang kita mau spesifik bicara isu hukum. Sebelum lanjut kita mau bahas dulu tentang terms and conditions di beberapa e-commerce. Sebenarnya nggak cuma e-commerce. Semua, hampir semua platform. Even Facebook, Twitter, email. Kita daftar itu selalu menawarin terms and conditions. Pertanyaannya sekarang. Apa kewenangan? Dari mana dah lahirnya kewenangan e-commerce untuk membuat terms and conditions itu? Dan apakah such kind of terms and conditions itu harus dipatuhi oleh semua pengguna platform. Usernya. Usernya. Bang Arief dulu. Oke. Sebenarnya kalau kita menggunakan terminologi kewenangan menurut gue itu kurang tepat ya. Karena konteksnya adalah apakah itu diwajibkan atau nggak sebenarnya. Karena hukum, nggak mungkin dana bisa koreksi, tapi sepengetahuan gue, nggak ada hukum yang mengatakan bahwa e-commerce itu secara spesifik berwenang untuk membuat terms and conditions. Ada yang dikatakan bahwa untuk melindungi konsumen, pelaku bisnis itu harus memberikan informasi mengenai produk yang ia berikan, kemudian jasa yang ia tawarkan. Nah kalau dilihat dari kewenangan ini, bukan dari kewenangan, tapi dilihat dari logika berpikir hukumnya ya. Kenapa sih orang butuh terms and conditions itu adalah, dia sebagai subjek hukum yang pertama ya, korporasi. Ketika korporasi masuk ke hubungan komersial, tentukan mereka harus menyepakati apa yang ada diantara mereka. Mulai dari apa barang yang kita mau sepakati, harganya, tata cara penggunaannya, itu lebih ke konsiderasi untuk melakukan usaha yang baik, dan memberikan layanan. Jadi konteksnya apakah itu kewenangan, sebenarnya tidak ada yang memberikan kewenangan. Cuma perilaku bisnis yang ada sekarang itu mau tidak mau membuat orang untuk semakin mempertimbangkan aspek hukum dalam melakukan bisnisnya. Kalau bisnis tidak ada patuhannya tidak baik juga gitu kan, maka dibuatlah terms and conditions untuk menjamin bahwa apa yang pelaku usaha ingin tawarkan, dipahami oleh konsumen, apa yang konsumen akan lakukan, itu sudah diwadah, di fasilitasi oleh pelaku usaha. Buat semacam aturan main lah ya. Ya aturan main aja, antar konsumen dan pelaku usaha. Nah I think itu yang melatar belakangnya ya, bukan kewenangan tapi lebih ke arah Kenapa itu ada lah. Kenapa itu ada, apa fungsinya. Nah kalau hukum kita akan lebih ke arah, apa sih yang diminta pemerintah dari pelaku usaha, supaya dua-dua pihak ini sama-sama nyaman untuk melakukan hubungan usahanya. Cara yang paling sederhana adalah, ya kalian sepakati apa yang ada diantara kalian. Oke, Bang Dana ada tambahan? Kalau saya sih senang balik ke dasar ilmu hukumnya dulu ya. Hukum berdata ada asas kebebasan berkontrak kan, antara dua pihak. Dan seperti tadi yang Bang Ren ceritakan, memang untuk kalau hubungannya sudah antara pelaku usaha dan konsumen, biasanya memang menggunakan klausula baku untuk mempermudah prosesnya. Dan klausula baku itu kan nggak dilarang sebetulnya. Tapi ada beberapa aturan yang tidak boleh diatur di klausula baku. Itulah yang dilarang. Nah, sebenarnya kenapa itu diatur di undang-undang perlindungan konsumen? Karena kan sebetulnya ada kewajiban dari pelaku usaha, ada juga kewajiban dari konsumennya. Di mana salah satu kewajiban konsumen kan misalkan adalah mengikuti prosedur sebagaimana yang sudah dipakati atau sudah ditentukan oleh pelaku usaha. Dengan mudahnya itu kalau sudah baku. Dan bahkan kalau kita lihat perkembangan peraturannya sekarang, misalkan surat edaran kementerian kominfo nomor 5 tahun 2016, itu ada tentang batasan pengguna jawab penyedia platform user generated content. Disitu justru kita diamankan atau sangat disarankan untuk memiliki syarat dan ketentuan di situs. Terutama untuk platform UGC. Kenapa? Disitulah yang akan memberikan batasan kapan suatu penyedia platform dianggap bertanggung jawab dan kapan penggunanya yang mungkin bisa dianggap lalai. Jadi, berawal dari kebolehan, kebebasan berkontrak, sampai sangat dianjurkan untuk memiliki. Kenapa? Karena pada akhirnya ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Untuk pengguna atau konsumen, dia jadi tahu apa saja yang harus saya penuhi, sehingga saya bisa mengambil apa yang menjadi hak saya. Untuk pelaku usaha pun dia tahu apa saja yang harus saya penuhi terlebih dahulu, agar saya bisa dianggap tanggung jawab saya dibatasi oleh hukum. Sorry bang, itu tadi diatur di mana yang surat edaran? Oh, surat edaran. Itu tentang apa itu? Surat edaran Kominfo. Kominfo tentang batasan tanggung jawab menyedia platform UGC, User Generated Concept. Nah, pertanyaan saya lebih jauh Pak. Kalau seandainya klausula yang ada melanggar itu, boleh atau tidak? Justru kita balik lagi ke undang-undang penggunaan konsumen. Kalau memang ada klausula-klausula secara dan ketentuan yang melanggar, ya kebalik lagi, tidak boleh kan sebetulnya. Maka bisa dibatalkan, batalkan demi hukum. Nah, kalau dari segi konsumennya, kan saya sebagai konsumen nih, saya udah kalau selama ini kan kayak, ah mau pakai operator ini harus comply dengan tersebut kondisinya. Nah, tapi saya ada beberapa klausul yang saya misalnya kurang setuju nih. Nah, apa langkah yang bisa dilakukan oleh konsumen untuk bisa nggak minta kepada operator e-commerce untuk tolong dong ganti beberapa klausul ini, karena menurut saya ini bermasalah segala macam, atau mungkin pernah ada pengalaman seperti ini. Kalau biasanya ya, terms and conditions atau syarat dan ketentuan itu kan menyatakan sikap, layanan ini kami memberikan as is, apa adanya. Jadi pengguna diharapkan untuk membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan sendiri itu punya beberapa klausul, yang sebenarnya bisa dua. Dia diwajibkan memiliki klausul itu karena peraturan perundang-undangan, atau juga itu untuk menopang bisnisnya sendiri gitu ya. Kayak pengguna itu diharapkan mengikutinya supaya misalkan sistem berjalan dengan aman, andal. Nah, kalau misalkan ada konsumen yang kurang setuju dengan beberapa klausul, balik lagi, karena disediakan sebagai as is, diharapkan memahami, menyetujui, dan mengikuti. Tapi kalau pun tidak, tidak ada paksaan untuk menggunakan layanan. Kan kurang lebih prinsipnya seperti itu. Mungkin dilihat dari ini juga ya, dari aspek efektivitas ya, kalau kita melihat ada suatu syarat dan ketentuan, tiba-tiba ada konsumen ingin mengubahnya gitu. Sebenarnya kan konteksnya dari e-commerce di Indonesia itu belum, barang-barang yang ditawarkan adalah barang-barang rumah tangga kebanyakan, yang bisa diperoleh dengan mudah, bisa dikirimkan dengan mudah. Mulai dari handphone, tas, pakaian, dan segala macam. Konteksnya adalah, buat konsumen untuk bernegosiasi dengan pelaku usaha, kalaupun dia ngotot, itu tidak ada fungsinya juga. Kenapa tuh? Karena konteksnya adalah kompetisi balik lagi. Ada satu platform yang punya menawarkan ini, tapi konsumen tidak suka, ini bisa ke platform lain. Cek toko sebelah. Gatang. Tapi balik lagi, seperti Dana bilang, kalau nggak mau pakai layanan kami, ya silahkan. Kalau mau pakai, ya silahkan tunduk. Kalau nggak, ya silahkan cari tempat lain yang jual. Ya seperti layaknya, semua kegiatan usaha lain, industri atau pelaku usaha itu harus menimbangkan sih, antara hak atau kewajiban dia, dan juga hak atau kewajiban konsumen dia atau penggunanya. Lanjut ke terms and conditions juga, tapi saya mau bicara tadi kan Bang Dana udah menjelaskan, kalau ada dua jenis ya terms and conditions. Ada yang memang diperintahkan oleh pelaturan perundang-undangan, ada juga yang dibuat untuk biar kenyamanan dari konsumennya. Nah, salah satunya itu adalah yang saya baca dari terms and conditions rata-rata e-commerce di Indonesia. Itu kan mengatur batas pertanggung jawaban hukum antara penjual, pembeli, kemudian ada sebagai transporter shipper, ya kan, pengirim barang, dan segala macam. Nah, bisa tolong dijelaskan mungkin? Jadi, batasan tanggung jawabnya itu secara best practice itu ada di mana? Ataukah memang benar siapapun yang sedang memegang barang itu, maka dialah yang memegang tanggung jawab hukumnya? Nah, konteksnya begini. Kalau kita ngomongin pembatasan tanggung jawabnya, kita akan melihat lagi bisnis model. Model bisnis dari masing-masing pelaku usaha e-commerce, ya. mulai dilihat dari yang B2C atau yang jadi marketplace, gitu ya. Kalau dilihat dari konteksnya, contohnya marketplace, gitu. Marketplace itu fungsinya apa sih? Fungsinya adalah menyediakan pasar. Apakah orang beli barang harus lewat pengelola pasar? Belum tentu ya jawabnya, dia akan beli barang dari penjual, gitu. Jadi hubungan hukumnya kan antara penjual dan pembeli, gitu dari segi barang, ya. Cuma kan kita ngomongin apa yang namanya pengiriman, atau penyerahan barang ya kalau dari hukumnya. Levering lah kita sebutkan. Leveringnya bagaimana sih kalau barang bergerak, kita balikin konsep paling dasar. Barang bergerak itu akan diserahkan fisiknya. Cuma sekarang di bisnis ada yang namanya perusahaan logistik. Misalkan kalian penjual, nggak mungkin akan kesusahan untuk mengirim barang. Kita pakai pihak ketiga. Betul. Pihak ketiga, nah. Kalau dilihat dari hubungannya masing-masing nih ya. Ada platform, ada penjual, ada logistik, ada konsumen. Tanggung jawab barang itu ada di siapa sih? Yang paling, konsep paling tradisional adalah barang itu ada di tanggung jawab. Tanggung jawabnya ada di penjual. Oh. Karena dia yang menjual barang. Betul. Masalah di dalam hubungan antara penjual dan perusahaan logistik disepakati lain, itu bisa berbeda gitu ya. Cuma kalau kita lihat dari apa yang ada di lapangan sekarang, hampir, lumayan banyak yang menyatakan bahwa kalau barangnya tidak sesuai diterima, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, maka penjual akan memberikan ganti. Pengguna tidak, hampir tidak pernah untuk berhubungan dengan perusahaan logistik. Karena mereka akan fokus untuk, pokoknya barang kita nyampe. Ya, prestasinya itu. Tentu kan mereka, tentu mereka punya apa namanya ya, punya prosedur dan tata cara untuk menjaga barang itu aman. Nah, antara perusahaan logistik dan penjual, itu nanti mereka punya hubungan sendiri. Contohnya ini, kalau misalkan pembeli menemukan, misalkan beli minuman, minumannya kemudian sudah dingin misalkan gitu ya, perusahaan logistiknya bilang bahwa, Oke, kami akan memberikan kulkas yang bisa menjaga suhunya. Barangnya nyampe, tehnya panas. Kepada siapa? Pembeli harus minta ganti kepada penjual. Apakah penjual bisa minta ganti tanggung jawab kepada perusahaan logistik? Itu tergantung kesepakatan mereka. Tapi sepemahaman saya yang dipraktekkan sekarang adalah, pembeli akan meminta pertanggung jawaban kepada penjual. Nah, apa peran dari marketplace atau peran dari platform dari situ? Biasanya, kita kan ngomong sekarang, bagaimana cara membuat user experience yang paling baik. Kita ngomongin trust nih sekarang, kan? Bagaimana cara bisnis itu bisa memberikan layanan yang dipercaya oleh konsumen. Nah, itu baru kita ngomongin aliran duitnya kemana dulu? Gitu kan? Kita ngomongin kapan sebuah barang itu dianggap diterima lah. Ibaratnya gitu. Apakah barang diterima ketika udah nyampe, otomatis dikonfirmasi oleh pelanggan, barangnya bagus diterima, atau barang jelek udah pasti dianggap diterima. Nah, peran marketplace biasanya mengatur, mengelola ya, resiko itu gitu. Jadi, di satu sisi mereka akan bilang bahwa, oke, kita memberikan layanan lebih misalkan pada kalian. Dalam hal barangnya tidak diterima dengan baik, ada jalur yang bisa kami kasih untuk membuat Anda jadi puas dengan layanan kami. Mungkin konteksnya seperti itu. Bagaimana? Bang Tana atau kan Bang? Ya, kalau Ricky kan tadi nanya, apalagi dalam konteks jual beli ya. Setelah jual beli kan simpelnya ada penawaran, terus ada juga kesepakatan gitu ya, atau penerimaan. Habis itu kan ada juga ya pengalihan barangnya dari subjek umum 1 ke yang lainnya. Nah, terkait dengan tanggung jawabnya ada di siapa nih? Yang memegang barang? Atau siapa yang menyerahkan barang? Wah, itu kan sebenarnya perdebatannya masih sampai sekarang ya. 4 ahli hukum berkumpul tiba-tiba keluar 7 pendapat hukum. Nah, tapi kalau kita lihat sih biasanya, syarat dan ketentuan yang dibuat, itu juga melihat best practice yang ada. Karena pada prinsipnya kan, biasanya kalau di syarat ketentuan itu, apalagi kalau konteksnya ke perdagangan barang gitu ya, marketplace. Itu kan ada pembeli dan penjual. Kebetulan dua-duanya adalah pengguna dari platform itu sendiri. Jadi harus diseimbangkan bagaimana agar saya tidak berat ke salah satu. Karena kalau kita membicarakan konsumen, tentu yang pertama terpikir pasti pembeli konsumennya. Apalagi memang kalau kita merujuk lagi ke undang-undang perlindungan konsumen, dia lah yang disebut konsumen akhir. Tapi buat platform, pembeli dan pengguna adalah konsumen dua-duanya. Karena itu bagaimana cara kita menyeimbangkan keduanya. Nah, kalau misalnya platform-platform ini, biasanya menggunakan best practice yang tadi ada, untuk menciptakan ekosistem yang sehat. Baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Karena kita pasti ingin menghindarikan adanya abuse dari sisi penjual, atau juga abuse dari sisi pembeli. Jadi, kalau kita melihatnya sempit, tentu saja, oh bagaimana caranya membuat konsumen akhirnya yaitu pembeli, itu lebih dimudahkan untuk segala sesuatunya biasanya. Tapi, sebagai platform, kita tetap harus melihat bahwa penjual di sini juga punya hal. Bagaimana cara kita melindungi penjual dari pembeli-pembeli yang berhitung. Nah, dari situlah sebetulnya cara dan ketentuan. Jadi, saya dijentakan. Nyambung sedikit ke yang sudah diutarakan oleh Banking, bahwa ada aliran dana. Gue tolong dijelaskan sedikit, skemanya sebenarnya aliran dana itu bagaimana sih? Dan kapan seorang operator e-commerce itu memegang dana? Dan kedua, apakah ada aturan tersendiri terhadap e-commerce yang memegang dana itu? Oke. Nah, sebenarnya itu adalah kebijakan dari masing-masing pelaku usaha ya. Balik lagi, model bisnis tertentu akan punya kecenderungan untuk memilih model aliran uang tertentu. Contohnya kalau kita bicara tentang platform ya, ada modelnya yang seperti classified ads mungkin gitu ya. Apa sih itu bang classified ads? Jadi di konteksnya, platform itu hanya menjadi tempat untuk mengiklankan barang. Menawarkan lah gitu ya. Seperti platform-platform seperti zaman dulu mungkin kaskus gitu ya. Jadi orang tidak bertransaksi di platform. Jadi platform itu cuma tempat ya iklan aja. Nanti transaksinya ya antara mereka berdua sendiri. Agar-agar masing-masing kan? Antara satu konsumen ke konsumen lain. Itu aliran danyanya langsung dari konsumen ke konsumen. Kemudian ada model dimana untuk menyeimbangkan kepentingan dari penjual dan pembeli tadi, marketplace itu atau platform itu mengambil langkah. Oke, libatkan kami supaya dua-dua pihak ini terlindungi. Karena jadi pihak yang netral. Disitulah baru main dengan konsep kapan duit ini dilepas. Apakah? Nah, jadi kan kita tadi kalau dari konsumen ke konsumen duitnya langsung gitu ya. Sekarang mungkin ada modelnya dimana duit itu masuk ke platform dulu. Baru nanti kalau udah memenuhi syarat tertentu duitnya dilepas ke penjual. Nah, biasanya seperti itu. Itu yang paling tradisional lah konteksnya. Yang banyak dilakukan sekarang. Nah, itu akan memberikan. Nah, karena perannya mungkin gini. Kenapa marketplace itu atau platform perlu mengambil langkah itu? Karena untuk melindungi dari pedagang-pedagang yang berdekat buruk. Ataupun dari pembeli-pembeli yang beri tiket buruk juga gitu loh. Fraudster dan segala macemnya. Ada barang yang palsu misalkan gitu. Kemudian sesuai dengan ekspektasi. Nah, marketplace itu fungsinya seperti safe deposit lah. Box gitu ya. Oke, kita tahan dulu duitnya. Kalau kalian udah sama-sama puas kita lepas. Intinya jangan takut. Duitnya ada gitu loh. Enggak kemana-mana gitu. Gitu. Ada apa aturan hukumnya sekarang? Kalau untuk e-commerce yang memegang uang. Ya, jadi kalau aturan hukumnya sendiri ya. Mungkin yang pertama harus dipahami. Sebetulnya untuk penyelenggara sistem elektronik ini. Atau penyedia platform ini. Sebetulnya buat mereka bisnis adalah kepercayaan gitu. Jadi bagaimana mengambil kepercayaan dari pengguna-penggunanya. Tentu saja tadi selain diatur di syarat dan ketentuan. Untuk supaya dari penggunanya pun tahu gitu ya. Bagaimana sebenarnya bisnis prosesnya. Sebetulnya juga ada legal compliance atau kepatuhan hukumnya. Dan itu sebenarnya sangat sederhana. Saat kita mulai mempatahkotakannya secara konvensional. Aliran dana ini kan biasanya melalui perbankan kan. Dari bank satu ke bank yang lain. Atau misalkan menggunakan APMK seperti kartu kredit pun. Ada payment gateway. Nah dimana bank-bank ini. Payment-payment gateway ini. Itu kan juga punya legal compliance-nya masing-masing. Nah itu. Jadi sebenarnya yang diatur salah satunya adalah sektor industri perbankan. Tapi seperti yang kita lihat sekarang. Model bisnisnya berkembang pesat. Ada fitur-fitur dan produk baru. Mungkin aturan-aturannya konvensional itu. Dirasa belum cukup. Sehingga Bank Indonesia maupun Faktoritas Jasa Keuangan. Mengambil inisiatif gitu ya. Kita membuat beberapa kebijakan-kebijakan. Aturan-aturan. Karena prinsip kehatian-hatian diutamakan. Bagaimanapun juga aliran dana ini tidak kecil. Bagaimanapun juga kepercayaan ini tidak boleh disalahgunakan. Nah kurang lebih disitulah keparangan pemerintah dan regula. Sebagai regulator. Itu bisa membantu mengembangkan kepercayaan. Dan karena kepercayaan itu terbangun. Bisnisnya pun bertambah. Bagaimanapun. Oke. Sebelum kita bahas tentang duit-duitan tadi. Kita itu sempat juga singgung sedikit tentang pertanggung jawaban. Gue mau tanya dan korek lebih lanjut terkait pertanggung jawaban. Tapi khusus, mungkin lebih spesifik ke isu-isu HKI. Banyaklah kasus dimana barang yang dijual di platform itu melanggar HKI. Pertanyaannya. Bisa, bisa gitu. Nah pertanyaannya sekarang. Seberapa jauh suatu perusahaan. Perusahaan platform ya. Suatu platform itu. Apakah platform itu bisa diminta pertanggung jawaban lah atas itu? Atau tidak? Nah itu pertanyaannya. Atau apabila memang ada penjualan barang-barang yang melanggar HKI. Ia bisa digarin gitu. Teru-teru gugat gitu. Nah, atau kalian dilaporkan. Silahkan. Siapa mau jawab duluan? Boleh. Silahkan Pak. Oke. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah HKI. Maka kita mau melihat dulu pemegang. Siapa sebenarnya yang memegang haknya itu kan? Pemegang haknya adalah yang namanya tercantum. Cernera. Di statistik Cernera. Kalau hak cipta di surat pencatatan ciptaan. Sehingga dengan kata lain bisa kita artikan sebagai berikut. Yang paling mengetahui produk atau kontennya itu adalah prinsipal atau pemegangnya sendiri. Oke. Karena yang perlu dipahami kalau kita membicarakan platform seperti marketplace. Maka sebetulnya apa sih yang ada di sana? Konten. Gambar atau foto dari produk tersebut. Karena produknya sendiri kan ada di penguasaan penjual kalau bahasa hukum. Nah. Di sinilah platform yang hanya menjadikan tempat. Tentu dia tidak memiliki pengetahuan mendalam terkait barang-barang yang ditampilkan di sana. Dan karena dia tidak punya penguasaan terhadap barangnya dia juga tidak bisa. Apa ya sebutannya. Tidak bisa mengatur peredarannya kurang lebih. Nah di sinilah perannya surat edaran Pominfo nomor 5 tahun 2016 tadi. Sebetulnya ini juga terinspirasi dari luar negeri. Seperti mungkin pernah dengar Digital Millennium Copyright Act-nya dari Amerika Serikat. Di MCA. Di MCA. Kebetulan konsepnya seperti ini. Dianggap yang paling mengetahui produk aslinya adalah pemegangnya tentu saja. Maka yang berhak melaporkannya adalah pemegangnya. Nah. Jadi apa kewajiban platform kalau begitu? Kewajiban platform adalah menyediakan sarana pelaporan. Oke. Setelah menyediakan sarana pelaporan ini dia punya kewajiban apabila ada pelaporan dari prinsipal atau pemegang. KKI. Dia wajib memverifikasi kebenarannya. Tentu saja itu bisa dibantu dengan adanya doang mendokumen pendukung. Sertifikat merek, suara pencahata-kataan dan sebagainya. Ini beda-beda masing-masing platform. Tapi kurang lebih amanatnya sama di surat edaran itu. Nah kewajibannya apa? Kalau memang telah terverifikasi kebenaran dari laporan itu. Produknya harus diturunkan. Harus dimoderasi ya? Iya. Karena kan kalau kita melihat lagi ke surat edaran tadi ada konten negatif, konten yang dilarang. Untuk KKI khususnya itu ada kewajiban untuk menurunkan konten dalam waktu 14 hari. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya platform menerima laporan, diverifikasi benar dan sudah menurunkan kontennya. Lalu apa yang terjadi? Maka dia dianggap sudah memenuhi tanggung jawabnya. Dan kalau dia sudah dianggap memenuhi tanggung jawabnya, itulah yang bisa disebut sebagai etikat bayi. Oke. Nah, kurang lebih itulah fungsinya dari surat edaran ini. Dan ini salah satu contoh regulasi yang sebenarnya membuat industri sehat. Bang Arief ada tambahan? Bang Arief ada tambahan, kalau mungkin nambahin ya dari segi model bisnisnya ya. Kalau tadi kita kan marketplace itu. Nah kalau dia dalam konteksnya langsung e-retail misalkan ya. Jadi misalkan ada yang barangnya dia jual langsung kepada konsumen. Oh iya. Ya kan? E-commerce juga konteksnya. Nah konteks itu akan berbeda ya cara penanganan pelanggaran hak kakayaan intelektualnya. Karena kalau dari situ pelanggan kan langsung membeli dari penyedia platform lah. Seperti itu. Tergantung dari bisnis model. Nah kalau dari situ dia mungkin akan melakukan tindakan yang lain untuk memeriksa apakah barang yang dia jual. Tanggung jawabnya kan beda kan. Kalau tadi kita platform UGC. Itu antara pembeli dan penjual. Karena kan kita bukan jadi platform tapi kita yang menjual. Platform yang menjual. Kalau gitu kan langsung dia tuh yang punya hak atas hakinya. Bisa langsung mengajukan komplain terhadap si penjualnya. Seperti itu. Mungkin kalau mau ada tambahan sedikit untuk teman-teman yang agak sulit memahami. Sebenarnya user generated content itu apa sih? Sebenarnya sesuai namanya aja. Apabila di suatu platform. Konten yang ditampilkan itu dibuat atau diunggah oleh user. Nah itu maksudnya user generated content. Sebagai contoh. Misalkan ada situs nih. Terus dia menampilkan logonya sendiri, aset-asetnya sendiri, bannernya sendiri. Maka yang ditampilkan tadi aset-asetnya bukan user generated content. Karena kontennya tidak dihasilkan oleh user. Tapi oleh admin. Tapi kalau misalkan Ricky. Abis selfie diunggah. Ditampilkan di suatu situs. Nah foto selfie-nya Ricky. Inual gitu ya teman bodoh. Nah foto selfie-nya Ricky itu. Itu user generated content. Jadi kalau misalkan Ricky. Waduh ada nih penyalahgunaan foto selfie saya. Sebagai pemilik aktifkan. Punya hak. Minta diturunkan apabila ada penyalahgunaan. Barang lebih konsepnya mudah. Berarti kalau user generated content berarti luas ya. Tidak cuma e-commerce berarti ya. Maksudnya ada beberapa platform-platform lain dong. Iya betul. Tidak harus digunakan dalam konteks perdagangan. Konteks perdagangan aja. Lanjut ya? Lanjut aja. Oke. Kita pertanyaan berikutnya. Baru-baru ini ada isu tentang. Ya kita semua tahu lah. Facebook issues ya. Tentang bocornya data pribadi. Pertanyaan kita di sini. Apa atau bagaimana. Best practice tentang perlindungan data pribadi. Khususnya di e-commerce. Itu apalah. Bagaimana mereka. Mekanisme mereka. Best practice nya seperti apa. Terkait perlindungan data pribadi itu sendiri. Silahkan. Kalau di Eropa kan ada GDPR ya. Iya GDPR. Kalau di sini apa namanya bang? Ini tingkat baik. Kita tuh punya peraturan Menderikom Info ya. Perlindungan data pribadi. Sebenarnya kalau dilihat dari best practice. Belum ada datanya sih sebenarnya. Konteksnya sejauh apa practice itu. Dianggap paling baik. Untuk orang-orang itu juga. Masih trial and error. Untuk dari segi kebijakan ya. Peraturan akan mengikuti industri. Industri juga. Pasti punya concern terhadap peraturan. Seperti itu. Apalagi tiap-tiap bisnis. Itu punya tata cara pengendalian data masing-masing. Platform A mungkin beda dengan platform B. Kemudian beda lagi dengan platform C. Seperti itu. Jadi. Kembali ke internalnya mereka. Seberapa. Seberapa besar. Seberapa bagus manajemen resikonya. Seberapa besar apa namanya mereka ingin menjaga. Kenyamanan dari pelanggan mereka. Kepercayaan dari pelanggan mereka untuk itu. Tapi konteksnya kalau dilihat dari. Apa sih aturan terhadap perlindungan data pribadi. Prinsipnya kan satu semuanya. Pelaku usaha itu harus membuat. Proses end to end itu. Menjadi proses yang. Andal. Terpercaya. Dan aman. Dengan cara apa. Dengan cara memberikan sertifikasi terhadap sistemnya. Kemudian memberikan SOP yang baik terhadap perlindungan datanya. Sampai ke arah. Menjamin bahwa infrastruktur yang ada memang. Bisa mendukung keamanan data yang baik gitu loh. Itu baru kita namain data center. Disaster recovery center dan segala macamnya. Nah. Konsep yang kedua adalah. Semua itu harus mendapatkan persetujuan dari pelanggan. Mulai dari didapatkannya data. Disebarkannya data. Sampai dihapuskan datanya. Persetujuan pelanggan itu adalah unsur yang paling esensial. Kecuali memang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Gitu. Jadi. Kalau ditanya praktisnya seperti apa. Semua pelaku bisnis pasti akan bilang. Kita dapatkan konsen. Persetujuan dari pelanggan kita. Kita sampaikan di dalam terms and condition. Apa saja yang akan kita lakukan dengan data. Karena itu disebutkan di peraturan. Kemudian data apa saja yang diambil. Peraturan kan juga mengatakan bahwa harus spesifik tuh. Data yang diambil untuk apa. Apa data yang diambil. Untuk apa digunakan. Dan kapan mereka bisa melakukan. Jadi. Konteksnya akan. Prinsipnya pasti didasarkan pada itu. Ketujuan dan keandalan percayaan sistem. Kalau untuk player e-commerce sendiri. Konsen itu biasanya ada di mana nih. Untuk konsumen untuk mengetahui apakah pada saat sebelum. Pada saat dia register. Atau pada saat dia melaksanakan. Itu biasanya ada di bagian manakah. Mungkin untuk konsumen biar tahu. Pinpointnya di mana sih. Biasanya di kebijakan privasi. Tergantung. Tiap-tiap pelaku usaha. Mungkin mempunyai nama dokumen yang berbeda. Tapi konteksnya adalah. Biasanya. Itu dimasukkan di kebijakan privasi. Bang Dana ada tambahan? Ya. Sebetulnya menarik ya. Kalau kita lihat perlindungan data pribadi di Indonesia. Karena. Mungkin yang terkini. Ini memang peraturan Kementerian Kominfo. Yang tadi nomor 2012. Tentang perlindungan data pribadi. Tapi sebetulnya. Data pribadi sendiri itu sudah diatur di. Beberapa. Peraturan perundangan-perundangan yang lain juga. Ada admin loopnya. Ada juga tentang kesehatannya. Tentang data-data apa saja yang. Harus dianggap dirahasiakan. Tidak boleh disebabkan. Memang diharapkan ada. Peraturan baru. Yang bisa mengkonsolidasikan itu semua. Kebetulan baru keluar dalam bentuk peraturan menteri. Rumornya akan dibuat mungkin dalam bentuk peraturan pemerintah selanjutnya. Atau langsung ke undang-undang. Itu kita masih menunggu tangga kayangnya. Tapi. Kebetulan belum ada kepastian. Nah. Tapi kalau kita ngomongin best practice sendiri. Itu kan sebetulnya. Kalau balik ke yang tadi semasa saya ngomongin. Adalah tentang kepercayaan. Bagaimana juga. Kalau misalnya. Terjadi penyalahgunaan data. Bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari pengguna. Jadi. Untuk melanjutkan yang tadi Bang Rief sempat bilang. Kepercayaan itu harus kita dapatkan dengan menginformasikan kepada pengguna. Bahwa. Kita mempunyai kebijakan privasi. Lalu Anda diharapkan untuk membaca, memahami dan menyetujui ini. Dan kalau kita ngomongin best practice. Ditambah dengan etikat baik. Tentunya apabila Anda. Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Membutuhkan data-data baru. Atau mungkin data-data yang sudah ada. Ingin diolah. Itu nanti akan ditahukan. Bagaimana caranya. Masing-masing penyelenggara. Menurut saya punya caranya masing-masing. Tapi. Tidak merubah konsep utamanya. Bahwa. Selama itu. Diakomodasi. Oleh peraturan penyelenggara kita. Selama. Memang dari. Penyelenggara sistem elektronik ini. Tidak menyalah gunakannya. Maka. Boleh. Tanpa. Tentu saja. Melanggar percayaan dari pengguna sendiri. Oke. Oke. Mungkin. Ada lagi pak? Sebenarnya gue gak ada sih. Lu ada? Ya udah. Kalau. Atau mungkin dari abang-abang ini. Punya tambahan lagi. Terkait isu e-commerce. Silahkan. Apa yang lu punya pesan-pesan khusus. Misalnya. Jangan beli produk dari perusahaan gue. Misalnya. Terserah. Terserah. Yang lu punyaverymang sendiri adalah ekosistem yang lumayan kompleks. Kalau dilihat dari bagian paling sederhana. Tentu kita bisa merucut ke 2008 card data. Dari segi perjanjian, dari segi tanggung jawab, itu semua bisa kembali. Cuma semakin banyak perkembangan dalam teknologi, batas-batas hukum, kaedah hukum tradisional dengan kaedah hukum yang memang dibutuhkan untuk mengakomodasi kepentingan bisnis, itu menjadi kabur. Jadi setiap orang itu, setiap pelaku usaha memang sudah harus memikirkan bagaimana membuat kaedah hukum yang bisa melindungi kepentingan mereka dan kepentingan konsumen. Nah pemerintah tugasnya untuk melakukan pengawasan. Nah, kalau dilihat dari ekosistemnya ini semua, sebenarnya konsep hukumnya itu lebih kompleks ke arah bagaimana sih? Jadi, masing-masing sektor itu berinteraksi. Kita punya hukum tentang sistem pembayaran, kita punya hukum tentang perbankan, kita punya hukum tentang perdagangan. Bagaimana semuanya ini bisa digabungkan ke dalam satu habitat, lingkungan yang bisa membuat semuanya bisa berkembang. Kita punya hukum gitu loh, industri pembayaran berkembang, konsumen nyaman, industri perdagangan berkembang, konsumen nyaman, orang rasa aman, industri perbankan juga aman, resikonya bisa di jalan. Akhirnya apa? Akhirnya, ekonomi juga bisa berlanjut. Dan mungkin salah satu yang paling menarik untuk dilihat dari sekarang karena mempunyai konvensi di Bali. E-commerce ini kan sekarang dilihat sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan literasi keuangan. Sama, apa namanya, inklusi keuangan. Banyak peran dari teknologi itu yang bisa bermanfaat terhadap jangkauan dari jasa, bukan jasa, bahkan produk-produk aja lah. Produk-produk ini ke masyarakat yang belum pernah menggunakan itu. Atau mungkin jasa keuangan ini bisa dibuat sebagai suatu hal yang disadari oleh orang-orang di luar sana. Sesederhana dengan mengklik satu aplikasi. Tiap-tiap orang kan sekarang sudah mau membuat, beli barang. Mungkin ke depannya dibuat supaya orang bisa mempunyai ketertarikan untuk memilih program investasi. Menabung, kemudian melaporkan pajak-pajaknya gitu loh. Itu yang akan dilihat dari semua orangnya. Dan I think e-commerce bisa menjadi salah satu pintu gerbang untuk memulai kesana. Bang Arief, Menteri Keuangan 2030. Bang Arief, Pak Ajak lagi. Tapi gue yang demo dia terus. Kalau dari saya, Bisa dibilang sekarang industri e-commerce sedang dalam masa perkembangannya ya. Dan seperti halnya kalau misalnya untuk anak, Periode perkembangan itu justru periode yang paling penting. Mungkin mau sharing sedikit untuk teman-teman akademisi yang sedang menuntut ilmu atau sedang membuat studi, Teman-teman praktisi, lalu juga mungkin teman-teman regulator yang sedang menyusun peraturan. Ada satu pelajaran yang sangat berkesan di hati saya sewaktu masih menjadi mahasiswa. Yaitu tentang asas-asas hukum. Saat ini tentu saja dengan regulator membuat peraturan ingin asas kepastian hukumnya terpenuhi. Merasa ini harus diatur industrinya untuk menjamin keselamatan pengguna juga. Dan yang memang benar. Dan juga ingin memberikan level playing field dan sebagainya. Tapi jangan kita lupakan juga asas kemanfaatannya. Dalam periode berkembang ini, kita harus pikirkan bagaimana regulasi-regulasi studi-studinya itu bisa justru membantu tumbuh kembangnya industri e-commerce. Nah, keadilan adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan kepentingan-kepentingan itu. Kepastian hukum untuk melindungi semuanya. Kemanfaatan untuk perkembangan industri juga. Nah, itulah sebenarnya yang kita tunggu-tunggu. Ini mungkin menarik juga. Di fakultas hukum kan kebanyakan... Eh, kita semua setolah mamater ya. Semuanya kan diskusi tentang kepastian keadilan dan kemanfaatan itu kan masuk ke ranah pengadilan ya. Kajian untuk melihat itu ke dalam industri itu mungkin berulangnya. Kemudian mungkin dilihat dari perkembangan akademisnya, bagaimana sih melihat hukum itu sekarang di era teknologi ini? Contohnya, kita ngomongin perpindahan barang seperti tadi ya. Ini kita baru ngomongin perpindahan barang fisik. Kalau di digital goods, perpindahannya seperti apa? Leveringnya loh. Kemudian kita masuk ke perpindahan uang. Bagaimana caranya? Misalkan untuk dari satu bank ke bank lain. Itu semuanya terjadi di elektron, di sistem, sub-sistem. Sementara kawap perdata kita masih mensyaratkan dokumen tertulis, akta sebagai pembuktian. Itu kan tapi... Mungkin itu yang perlu dikaji mungkin lebih jauh dari sisi akademisnya. Tidak ada uangnya, mau dia. Biayain sekalanya dulu. Ya, so that's it. So guys, kita juga butuh opini kalian terhadap e-commerce, pengalaman kalian, atau mungkin kalian pernah bermasalah dengan e-commerce tertentu, bisa langsung komplain ke abang-abang ini. Nggak, maksudnya silahkan komen. Tapi please do like and subscribe. Eh sebenarnya youtuber juga begitu. And we are looking forward untuk episode berikutnya. Akhir kata, bye-bye. Terima kasih telah menonton!